Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat surga Hari ini surga memang tidak bisa tampak oleh mata Namun gambaran dengan firman Allah SWT Juga dengan hadis Rasulullah SAW yang banyak membahasnya Dari makanan, minuman, pakaian, serta seluk beluk surga itu Bahkan ciri-ciri penghuni surga itu bisa kita ketahui dari dalil-dalilnya Lalu bagaimanakah ciri-ciri penghuni surga, terutama ciri fisiknya? Apakah manusia yang masuk surga akan berubah dari segi fisiknya? Untuk itu, tonton video kami sampai habis Sebelumnya, mari dukung terus saluran kami untuk menyebarkan syiar Islam kepada banyak orang Tinggi 60 Hasta Di dalam surga, penghuninya akan memiliki ciri tingginya seperti Nabi Adam AS saat diciptakan Yaitu 60 Zero atau 60 Hasta Seperti Sabda Rasulullah SAW Allah menciptakan Adam dengan rupa seperti dia Panjangnya 60 Zero Semua orang yang masuk surga seperti bentuk visi Adam AS Hadis lewat Bukhari dan Muslim Satu Hasta sama dengan setengah meter Dengan lebar 7 Hasta Hal ini merupakan faktor postur tubuh ideal menurut Ibnu Qayyim bagi para penghuni surga Sehingga tidak ada yang kurus, tinggi, ataupun gemuk Berusia Muda Walaupun manusia meninggal berusia beda-beda Ada yang masih bayi, sudah tua, kanak-kanak, ataupun dewasa Perbedaan usia tersebut saat menjadi penghuni surga tidak ada lagi Mereka akan berada di rentang usia 30-33 tahun Penghuni surga akan masuk ke dalam surga dengan keadaan rambut pendek Jenggot belum tumbuh, mata bercelak Dan berusia 30 tahun atau 33 tahun Hadis riwayat Tarmizi Alasan penghuni surga diberikan usia 33 tahun Dijelaskan oleh Ibnu Qayyim beliau berkata Hikmah diberi usia 33 tahun sangat jelas Karena di usia itu merupakan puncak dan keadaan paling sempurna dalam merasakan kenikmatan Segala organ kenikmatan berkembang Dengan gabungan dua ini diperoleh kesempurnaan kenikmatan dan kuat dalam menikmatinya Ketampanan ini sama dengan tampannya Nabi Yusuf Tampannya Nabi Yusuf sampai membuat pisau yang mereka pegang dapat mengeris tangan mereka Nah sosok tampan juga akan tersemat kepada penghuni surga Tak hanya itu mereka juga akan fasih seperti sefasih Rasulullah SAW Hal ini telah diabadikan di dalam sabda beliau Dari Anas bin Malik R.A Nabi SAW bersabda Para penduduk surga ketika masuk surga tingginya seperti Nabi Adam 60 Tampan seperti Yusuf di usia seperti 33 tahun Memiliki lisan seperti Nabi Muhammad SAW Badan tidak berbulu, berpenampilan muda dan bercelak Hadis riwayat Ibn Abid Dunya Lelaki diberi kemampuan berhubungan hingga 100 kali Keingin tahuan sahabat perihal surga terlihat dari banyaknya pertanyaan Yang dilontarkan sahabat kepada Rasulullah SAW Dari Abu Khurairah R.A Ia berkata Di antara para sahabat ada yang bertanya Wahai Rasulullah Apakah kami akan bertemu dengan istri kami kelak di surga? Rasulullah SAW menjawab Seorang lelaki dalam sehari mampu berhubungan badan dengan 100 bidadari Hadis riwayat Al-Bazar, Abu Naim dan At-Tabrani Dalam Al-Quran disebutkan bahwa para penduduk surga akan disibukkan dengan kesibukan yang menyenangkan sesamanya Sesungguhnya para penduduk surga itu dalam kesibukan yang menyenangkan Quran Surah Yasin ayat 55 Ibnu Mas'ud, Ibnu Mazah dan Ibnu lainnya menafsirkan bahwa yang dimaksud adalah para penghuni surga sibuk menggauli para perawan Bagian tubuh tidak berambut kecuali pada bagian tertentu Jika lelaki di dunia kerap kali memiliki janggut dan kumis Maka para penghuni surga tak lagi memilikinya Hanya bagian-bagian tertentu saja yang ditumbuhi rambut Hal ini sesuai hadis Rasulullah SAW Ibnu Abbas RA berkata Nabi Muhammad SAW bersabda Sesungguhnya ahli surga itu muda semua Polos, lembut, tidak ada rambut kecuali di kepala, alis dan di kelopak mata Sedang janggut, kumis, ketia dan kemaluan tidak memiliki rambut Tinggi mereka setinggi Nabi Adam 60 hasta Usianya bagikan Nabi Isa 33 tahun Putih rambutnya, hijau pakaiannya dihidangkan kepada mereka hidangan Maka datanglah burung seraya berkata Wahai Waliullah, saya telah minum dari salsabila atau mata air surga Dan makan dari kebun surga dan buah-buahan Rasanya sebelah badanku masakan dan sebelahnya gorengan Maka dimakan orang itu sekuatnya Keringatnya berbau harum Para penghuni surga akan disuguhkan makanan dan minuman Maka orang yang makan dan minum tentu memerlukan buang hajat Lalu bagaimanakah penghuni surga melakukannya? Hal ini pernah ditanyakan kaum Yahudi kepada Rasulullah SAW Dalam kitab Al-Mu'zam Al-Awzar Zaid bin Arkham menuturkan Bahwa ada beberapa orang Yahudi yang menemui Rasulullah SAW Salah seorang mereka berkata Wahai Abdul Qasim, bukankah engkau mengatakan bahwa para penghuni surga itu makan dan minum disana? Ia berkata demikian sambil melirik kepada teman-temannya Jika ia mengakuinya, maka aku akan kalahkan argumennya Rasulullah SAW pun bersabda Memang demikian Demi Allah yang jiwaku berada di dalam genggamannya Masing-masing akan diberikan kekuatan yang setara dengan kekuatan seratus orang Dalam hal makan, minum, dan berhubungan suami istri Laki-laki Yahudi ini berkata lagi Orang yang makan dan minum tentu perlu buang hajat Rasulullah SAW kembali bersabda Mereka membuang hajat dalam bentuk keringat yang keluar dari kulit harum baunya bagaikan kasturi Lalu setelah itu, perut mereka akan mengempis kembali Nah, sahabat surga Itulah penjelasan mengenai ciri-ciri surga Penghuni surga akan mendapatkan perubahan fisik, usia, dan kemampuan Untuk mendapatkan semua itu, kita harus menjadi termasuk salah satu penghuni surga Bagaimana caranya? Al-Quran telah memberitahunya Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka itu penghuni surga Mereka kekal di dalamnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 82 Wallahu wa'lam bisawaf Sahabat surga Sekian video dari kami, semoga bermanfaat Dukung terus saluran kami untuk menyebarkan syihara Islam kepada banyak orang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh